Intro Serbuan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat nelayan di Kobar, khususnya di wilayah pesisir pantai Kecamatan Kumai oleh Posten IAL Lanal Banjarmasin, terus ditingkatkan sebagai tindak lanjut dalam upaya menghentikan penyebaran virus COVID-19 yang belum berakhir. Serbuan vaksin tahap pertama yang dilaksadakan untuk membantu program pemerintah dalam berangka memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan di Posten IAL Angkatan Laut Kumai dengan melibatkan 5 orang. Tenaga kesehatan sebagai vaksinator, 4 orang dari Postkesmas Kumai dan 1 dari Angkota TNI Angkatan Laut. Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Herbian Toko didampingi oleh Danpos Angkatan Laut Kumai, Ledda Laut Riyokusuma, Angkota DPRD Provinsi Briyan Iskandar, serta Pejabat KSOP dan Jamat Kumai. Meninjau langsung pelaksanaan vaksin COVID-19 dengan sasaran para nelayan. Di Posten IAL Angkatan Laut Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini apa ya Pak? Nelayan. Pak Iko, dapat vaksin gimana? Ada panggilan dari ini, Angkatan Laut bilangnya, mau vaksin silahkan datang, datang kami. Tapi senang ya dapat vaksin? Ya, senang alhamdulillah. Harapannya seperti apa Pak? Dengan COVID ini Pak? Ya, semoga cepat berhenti lah. Dengan adanya kita divaksin kan gak mungkin tertular. Ternyata pula supaya kerja lancar lagi Pak. Pendapatan harga kurang. Ibaratnya harga kan turun sekali Pak. Dulu yang 50 jadi 35, 30. Tapi terus dijalani Pak ya? Ya, terus dijalani. Mau apalagi kita kalau gak jalanin itu memang kekerjaan kita. Upaya ini merupakan wujud dukungan dalam upaya membentuk heart immunity atau kekebalan. Komunal kepada seluruh masyarakat untuk memutus penyebaran COVID-19. Dan dalam pelaksanaan vaksin kali ini pun disiapkan sebanyak 65 dosis vaksin Sinovac. Diharapkan setelah mendapatkan vaksin masyarakat dapat segera beradaptasi dalam tatanam kehidupan yang baru. Kolonel Laut Herbiang Toko menyampaikan, ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah atas dukungan terhadap pelaksanaan vaksinasi di pos Angkatan Laut Kumai. Ini Lanal Banjarmasin melaksanakan sebuah vaksinasi masal kepada masyarakat maritim yang berada di sekitar pos Angkat Kumai. Yang berletak kita laksanakan vaksinasi di pos Kumai yang merupakan jajaran posal di bawah Lanal Banjarmasin dengan melibatkan vaksinator sejumlah 5 yang terdiri dari 4 dari Dinas Kesehatan Kedampatan Kumai dan 1 personel dari posal Kumai sendiri. Dalam hal ini kegiatan didukung oleh pemerintah setempat yaitu oleh Kedampatan Kumai dengan mendukung segi semua kegiatan, sarana-sarana dan juga memfasilitasi tentunya ini dibalik di TPI. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama untuk membentuk herd immunity atau kekebalan komunal atau kelembang kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Yang ketiga, agar masyarakat bisa segera beradaptasi dengan tatanan kehidupan yang baru pasca mereka menerima suntikan. Untuk itu, kepada rekan-rekan perhahuan mari kita bersama-sama untuk turut mensukseskan program nasional pemerintah dengan cara apa, semakin kepada mereka, semakin kepada masyarakat puat untuk mendatangi tempat-tempat serban vaksinasi. Bagi mereka yang masih ragu terkait dengan vaksin bahwa vaksinnya halal, vaksinnya gratis, vaksinnya aman. Aman untuk kita, aman untuk keluarga. Mari kita bersama-sama untuk vaksin untuk menuju Indonesia sehat. Atau 65 dosis. Dan sudah terdaftar yang tervaksinasi sejumlah 65 orang. Dari Pangkalan pun, Rudy Pintoro melaporkan.